Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa di videoku kali ini aku akan membuat kek keju yang super enak dan tanpa bahan pengembang yaitu Cedar Cheesecake dari namanya aja udah terlihat ngeju banget ya teman-teman kek ini request dari putriku untuk dibawa ke sekolah sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya ya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya dan buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih sudah mendukung channel ini gak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya yuk tonton sampai habis musik pertama-tama aku siapkan loyang bulat ukuran 16 cm disini loyangnya sudah aku alasi dengan kertas roti kemudian kita sisihkan dan aku akan memanaskan oven terlebih dahulu aku set oven ke suhu 150 derajat karena pembuatan Cedar Cheesecake ini menggunakan teknik Auben Mary yaitu pemanggangan dengan air maka aku taruh air secukupnya ke loyang yang lebih besar biarkan sampai oven panas kemudian kita lanjut ke pembuatan adonan kuning telurnya ya pertama-tama aku sudah menyiapkan 130 gram susu cair masukkan ke dalam panci 120 gram keju sedar parut dan 40 gram margarin atau butter masak di api kecil sampai keju larut dan margarin mencair selamat menikmati kemudian pindahkan ke wadah yang lebih besar biarkan sampai menghangat adonan ini masih terlihat kejunya yang bergerindil ya teman-teman itu gak apa-apa tetapi kalau teman-teman menginginkan tekstur yang lebih halus sebaiknya campuran keju ini di blender atau disaring terlebih dahulu setelah adonan menghangat aduk dengan menggunakan wix atau mixer dengan kecepatan rendah tambahkan kecepatan rendah tambahkan 20 gram tepung terigu protein sedang ayat tepung dan tambahkan 15 gram tepung mesena aduk sampai tercampur rata tambahkan 3 putih kuning telur tambahkan 3 putih kuning telur secara bertahap ya teman-teman tujuannya untuk memastikan kuning telur tercampur dengan rata aduk sampai tercampur rata terima kasih telah menonton! yaih terima kasih telah menonton! tambahkan toveco butter secukupnya atau perisa vanila kemudian kita sisihkan lanjut ke pembuatan putih telurnya atau merengnya disini aku sudah menyiapkan 3 butir putih telur kocok dengan speed rendah kemudian masukkan 1 sendok teh air jeruk nipis atau lemon naikkan speed menjadi tinggi kocok sampai setengah mengembang masukkan 90 gram gula pasir sedikit demi sedikit disini aku bagi menjadi 3 tahapan ya teman-teman kocok sampai soft peak ciri-ciri adonan soft peak adalah adonannya putih mengkilap dan saat diangkat seperti ini akan membentuk jambul yang terkulai atau istilahnya jambul petruk kemudian kita ambil sedikit adonan putih telurnya dan kita tuang ke campuran keju aduk sampai merata sebenarnya teknik ini merupakan teknik pancingan ya teman-teman tujuannya adalah agar memudahkan dan mempercepat proses pengadukan tuang campuran tadi ke adonan putih telur aduk balik secara perlahan tidak usah terlalu kuat-kuat ya teman-teman agar adonannya tidak mencair dan cake-nya tidak turun dengan drastis kemudian tuang ke loyang ratakan adonan dengan sumpit hentak-hentakan adonan sebanyak 3-4 kali oven di suhu 150 derajat selama 50-60 menit dengan api atas bawah sesuaikan dengan oven masing-masing setelah matang angkat dan biarkan menjadi hangat kemudian kita balik cake buka kertas rotinya dan taraah cedar cheesecake-nya siap disajikan ini lembut dan enak banget teman-teman karena ini untuk ulang tahun aku hias dengan sederhana aja disini aku pakai glass untuk olesan dan taburi dengan keju parut kemudian aku beri papan ucapan bisa juga dihias dengan selera strawberry atau whipped cream dan tambahkan dengan buah strawberry sesuai selera teman-teman ya sekian video dari saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba